Terima kasih telah menonton. 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 siapa lagi yang enggak kepingin ketemu sama ah MS itu maha sultan ini jadinya maha sultan istimewa ya namanya hobi ya mas ya ini kan seperti yang saya katakan tuh kan kepuasannya itu daripada kita keluyuran yang enggak menentu ya seusia kita juga enggak mungkin lagi yang begitu ya kan jadi kita ke arah yang positif dan kebetulan memang ini salah satu hobi saya yang udah lama diajak anak-anak main ke lapang latberan latberan nongkrong main beli burung 12 yaudah sekalian menyempurlah udah basah kok memang yang dirasain saya pribadi sih kalau melihat sejak kemunculan Pak Hidayat di dunia kicau itu orang-orang antusias untuk dimurah itu lebih tinggi persaingannya juga lebih ketat Nah itu terdengar sampai ke telinga saya itu iya benar dan itu kepuasan yang tidak bisa ternilai dengan materi bagi saya tuh karena memang kita berangkatnya salah satu tujuannya itu Hai di tengah-tengah pandemi yang sudah membuat kita itu jenuh selama dua tahun ekonomi juga tidak berputar Hai gimana kita bisa hadir membangkitkan ini lagi kalau ke pengingin sendiri udah berapa kali mabok Mas kalau di saya baru satu kali sih kalau dari orangnya tiga kali sebelumnya siapa punya pemiliknya orang Jogja Jepang 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 cuman dia nggak sempet merawat sih yang merawat orang Jogja berarti ada hubungan bisnis juga jeneng-jeneng sama Jepang disangkar jadi waktu itu kan ceritanya saya beli burung itu enggak pernah diangka 100 A mungkin diangka 2525 namun karena antusias memang kita tujuannya ke SMM waktu itu apa yang dicari di SMM waktu itu ada Omendra Jepang pasang iklan pasang video kita ngikmai saya lihat dia kan kalau main mulutnya buka gini beda sama lain nih udah saya telepon aja Omendra saya transfer dan tutup besoknya udah langsung dikirim game-gimana juga gempar juga digerisik waktu itu dibawa ke SMM enggak dulu selang beberapa bulan begini dua bulan mungkin baru ke SMM nyantol nyantol terus saya dengar ada lagi nih senjata baru lagi itu rencana kemarin sih soalnya kan gini ini penggeng dibawa ke Bali SMM udah ada tiket gimana nih itu ada burung sebetulnya sih kemarin pantauan udah lama udah diajukan cuman waktu itu belum sempet kita ambil gitu enggak berhubung kemarin udah udah ada gambaran ya udah anak-anak semuanya semoga jalan yang baru juga dibawa ke SMM enak anak-anak suruh beli tiket 11 sekalian kan saya bilang itu Oh gitu enggak berbelum dapet sih udah dapet katanya kemarin suruh telpon Mas Andrisi ku Andrisi sama di bonsai tapi enggak tahu anak-anak belum nyambung kalau lihat burungnya sih selama saya ada harapan ya ada harapan selengkan kelas neraka Om di tiket 11.000 kelas neraka ya moga-moga lah Mas Freddy besok siap burungnya bisa nampil Amin Amin mana burungnya Mas dilihat diambil kamu digantung di sini bisa enggak ya gimana bisa digantung enggak full bro dong nggak ngasih Hai 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 Udah mau ngamuk? Ring apa mas? Sampai sekarang saya belum pernah liat ringnya justru enak gitu enggak tahu orangnya nanti yang peternaknya malah bingung ya mudah-mudahanlah besok kasih so yang mewah ya amin amin empat urakan ada ya empat ada kalau di saya satu katanya di orangnya tiga sih Hai jangkriknya kencang enggak sih cuman tujuh 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 aja krotok siang krotok nggak pakai setiap hari nggak pakai malah Hai kalau mau main aja mau main aja Oke mantap Hai disimpan sih Mas ini bodi seperti burung ada dulu burung fenomenal juga di Medan Hai juara bisa bertengkar tiga tahun 21 terus namanya lasta-masta kecil gini tapi sewaktu itu rubuhnya di tangan burung baru Hai kenapa miliki burung baru itu siapa msi rubuh lah setiap-mastanya kancil waktu itu yang hilang itu iya Hai o o o o o o o Terima kasih telah menonton!